Pemirsa memasuki tahun 2019, Bursa Efek Indonesia akan terus memberikan fasilitas kepada perusahaan untuk go public dengan menargetkan perolehatan emiten lebih dari tahun 2018. Dimana pada tahun 2018, Bursa Efek Indonesia berhasil mencatatkan 57 emiten baru yang sudah go public. Bursa Efek Indonesia semakin optimis menata tahun 2019. Usai membukukan penambahan 57 perusahaan yang berhasil go public di tahun 2018, Bursa Efek Indonesia optimis akan menambah emiten baru pada 2019 dengan melebihi capaian pada 2018 silam. Direktur utama PT Bursa Efek Indonesia, Indarno Jaya, dimemastikan target yang dicanangkan bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan melihat potensi perusahaan yang ingin go public sangat besar, meskipun 2019 merupakan tahun politik. Untuk mencapai target tersebut, Bursa Efek Indonesia akan menerapkan berbagai langkah strategi dengan terus mensosialisasikan serta mengedukasi kepada perusahaan untuk ikut go public. Hingga terus mempererat kerjasama dengan sejumlah lembaga mulai dari otoritas jasa keuangan, kementerian keuangan, hingga badan usaha milik negara. Kita targetkan harus lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita tahun ini sudah mencapai 57 ya, companies. Kita harapkan kita tahun ini bisa lebih dari itu. Kita belum bisa bilang ya, tapi kita targetkan lebih dari itu. Potensinya masih besar kan? Potensinya luar biasa masih besar gitu loh. Kita ini terus terang aja, tahun lalu aja kita yang tertinggi ya, selama 92, dan juga kita tertinggi di ASEAN. Jadi kita pikir bahwasannya tahun depan walaupun ada pilpres, insya Allah kita bisa mencapai lebih dari itu. Selain mampu menambah jumlah emiten baru, BI juga berhasil meningkatkan jumlah investor menjadi 1,6 juta atau naik 40 persen pada tahun 2018. Untuk itu pihaknya terus melakukan berbagai upaya di antara yang memperkuat infrastruktur pengembangan bursa yang lebih optimal bagi emiten dan investor di pasar modal. Dari Jakarta, Ade Firman, Syaai, DX Channel.